Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama HiRevlog disini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusan kita Amin amin ya rabbal Kali ini saya akan memperbaiki Stop kontak motor smash 2005 Yang kadang nyala kadang mati Waktu dijalankan Untuk itu simak video saya ini ya Pertama-tama kita buka bagian cover motor smash ini ya Kunci kontak ini terlihat sangat kotor ya Karena terkena minyak rem dari atas karena bocor Untuk itu saya buka baut ini dengan nama kaya kunci pas 10 Setelah dibuka kita lihat Apa sih isinya ini Saya coba dengan switch ini nih Apakah berfungsi Ya Ini nyalakan lampunya Lampu netralnya Berarti berfungsi Setelah dibuka Di amplas bagian tembaga ini Karena sudah Sering tergesek Jadi menimbulkan aus Dan menimbulkan kotoran juga Pada bagian plat ini juga harus di amplas Karena banyak kotorannya Kemudian bagian luarnya ini Kita Sikat ya Supaya bersih dengan Bensin atau minyak tanah Supaya Kotorannya Untur dan bersih Kemudian Saya beri oli Kayak lancar ini Tidak seret Waktu diputar-putar Dan diamkan dulu sebentar Supaya olinya meresap ke dalam Setup kontak Bisa dipakai lagi Seperti ini Bisa dipakai lagi Seperti ini Nah Ada masuk Sekarang tidak memasukkan ini Tidak sampai terbaliknya Oke Sudah masuk Sekarang tidak memasukkan ini Menurut ke dalam aya Ia 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 belajar kemudian kita pasang kembali kunci kontak ini pada motor mes hai 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 Terima kasih.